Hai semua Assalamualaikum Ani Elvina mau masak ayam rica-rica 500 gram ayam yang sudah kita cuci dengan bersih lalu kita beri perasan air jeruk nipis jeruk lemon ataupun yang lainnya cuka boleh tambahkan setengah sendok teh garam garam dan air jeruk lemon gunanya untuk menghilangkan bau amis dan supaya ayamnya itu keset ya nah ini sudah kita cuci dengan bersih ayamnya tekstur ayamnya bersih dan keset lalu kita goreng ayamnya minyaknya kita panaskan secukupnya ya masukkan semua ayamnya kita goreng sambil goreng kita siapkan bumbunya dulu 6 siung bawang merah kita haluskan tapi sebelumnya kita mau potong-potong agar nanti proses penghalusan di blendernya itu gampang ya 3 siung bawang putih kita potong juga 3 buah cabai merah besar satu genggam cabai rawit merah dan hijau kita campurkan aja 1 cm jahe ini sebagian bumbunya kita blender dan sebagian nanti kita pisahkan ya 1 cm lengkuas 3 lembar daun salam 1 buah tomat yang ukuran sedang kita potong-potong tomatnya 1 batang serai ini ada daun kemangi sudah saya petik dan sudah saya cuci dengan bersih lalu siapkan blender ya ini sebagian mau saya blender nah ini sudah halus sudah kita blender lalu kita sisihkan balik lagi ke goreng ayam tadi goreng ayamnya jangan lupa dibalik ya agar matangnya itu merata dan ayamnya ini sudah matang lalu kita angkat dan tiriskan nah ini minyaknya kita mau pakai tumis bumbu ya masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan kita aduk-aduk bumbunya masukkan daun salam masukkan daun salam serai lengkuas jahe kita tumis kita tumis bumbunya hingga wangi ya hingga matang dan minyaknya itu terpisah dari bumbu ya kalau udah matang bumbunya lalu kita masukkan ayam tadi yang sudah kita goreng ya masukkan semuanya tambahkan air 200 ml disesuaikan aja ya airnya setengah sendok teh garam setengah sendok teh penyedap rasa seperempat sendok teh kaldu jamur seperempat sendok teh micin atau MSG setengah sendok teh merica satu sendok makan gula pasir putih lalu kita aduk dan ratakan kita masak hingga airnya itu sedikit menyusut ya nah ini sudah sedikit menyusut lalu kita masukkan tomat daun kemangi kita aduk dan kita masak kembali sebentar aja ya sebenarnya udah matang ya tapi ini agar lebih maksimal kita masak kembali sebentar ya sampai kemanginya itu layu ya nah tes rasa jika kurang boleh kita tambahkan jadi ini masakan rica-rica ini menu untuk sehari-hari ataupun menu untuk buka puasa dan sayu sahur ya cocok banget untuk dihidangkan untuk warga tercinta lalu ini sudah matang lalu kita sisikan dan kita pindahkan di piring saji ya nah ini dia ayam rica-ricanya sudah jadi siap untuk dihidangkan dan disantap oke selamat mencoba dan semoga suka jangan lupa di subscribe like komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih loh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.